Lu dulu emang niatnya ke komedi? Atau kan karena banyak banget kan lu nembang juga? Lu nari juga? Gua dulu nari. Gua dulu nari. Nari? Lu penari dulu? Penari. Penari tradisional jahipongan sur. Ya. Mentas, mentas. Nama itu sur ya? Sur ya? Ya. Emang aja dari tanah di komen. Let's go! Masih bersama Bang Surya dan Mongol di TalkFord bersama Demon & Friends. Gimana kabar bang? Selamat malam. Bang Mongol sehat ya? Ya. Libet tadi gara-gara kecapean bang. Capean? Ya. Cape-cape banget. Berat bang. Udah mau Desember bang. Iya. Cuman kan jangan semua kerjaan dimbat gitu. Ya kan kita juga tetep jalan bang. Waduh. Oh iya anda udah berkaca. Anda udah berkaca. Tapi by the way bang. Sebagai seorang entrepreneur. Eh entrepreneur apa? Entertainment. Ya kan? Khususnya di dunia komedi. Itu. Abang kan juga udah masuk seorang komedian kan? Iya. Sekarang dibilangnya komedian malah. Wow. Dari sisi mana bang? Gua juga bingung. Harusnya bang jangan. Abang tuh udah kegantengan. Kalau ganteng tuh mau ngambil sisi komedi. Kami yang jelek susah dapet jumpa. Ya gak gitu dong. Iya kan? Masalahnya kan selalu dibanding-banding kan bang? Iya. Tapi hari ini kita punya bintang tamu yang nice to meet you juga bang. Nice to meet you banget. Karena ini adalah komedian senior. Senior. Yang sudah saya tontonin dari saya umur 4 tahun. Ha? Sekarang apa umur berapnya? 35. Hahaha. Jadi kita akan ngobrol sama. Ya udah. The master the one and only. Kang Sule. Sule. Heeyy. Heeyy. Silahkan bang. Gimana? Sini. Oh sini. 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 Sehat bang? Ini udah ada di sini berarti. Sehat ya? Ya sehat. Gimana kabarnya? Berkomedi sekarang? Wah. Alhamdulillah sehat. Gimana nak kamu nak? Gua berasa iki. Man. Waktu itu ikut kompetisi lawak tuh. Api tuh tahun baru semua. 2005. 2005. Ya. Karena sebelumnya waktu di Bandung. Sebelum 2006. Ya. 2005. Sebelum 2006. 2005 dulu baru 2006. Ya. Sebelumnya tuh udah bergrup sama SOS atau disatukan gara-gara kompetisi? Udah bubar waktu itu. SOS? Ya. 97 tuh bubar. 97 bubar. Ya. Masing-masing lah bukan bubar. Ya terus. 2005 ada audisi api. Mau ikut lagi. Gua udah bareng sama grup yang usianya lebih tua. Oh lebih tua. Jadi gak masuk. Akhirnya ajak lagi lah Ogi Mahoni gitu. Ogi itu. Ada batasan umurnya? Ada sampai 35 tahun. Oke. Makasih ya. Belum. Enak banget lo cuma disatukan pertanyaan dong. Cepet. Banget sih lah. Udah makasih ya. Tapi kan. Waduh. Itu tuh. Mongol tuh. Apaan? Nomol. Cepet banget. Cepet banget. Tapi kan Kang. Seorang seniman itu kan selalu dianggap. Pasti akan dianggap selalu lucu. Dan selalu harus terlihat lucu. Pernah terbebani gak sih Kang? Dengan predikat harus selalu lucu. Benar. Pernah bang? Ya. Itu bebannya kayak gimana bang? Gak enak makan aja. Kalau pulang tuh. Nerima gaji. Nerima apa tuh juga gak enak. Kenapa bang? Ya karena gak lucu. Maksudnya? Ya. Kalau gak lucu. Kan bebannya tanya beban apa. Kalau gak lucu. Males makan apa. Kepikiran. Kepikiran. Karena lu emang dasarnya bukan. Lu seniman kan? Ya gak tau. Yang ngasih predikat kan orang lain. Bukan gua sendiri. Lu merasa lu pelawak atau seniman? Gua merasa orang sih. Ya. Ya. Semua juga tau kan. Temen-temen mau tanya. Kalau nendang perut orang tua tuh dosanya gak? Jangan. 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 Kalau diijinin sih gak dosa. Kalau diijinin. Ya. Menurutnya kan kan. Kadang-kadang kita nih mohon maaf nih. Kadang kan mood lagi gak bagus. Mungkin lagi ada masalah kecil. Kadang mempengaruhi mood. Nah itu orang kan gak mau tau bang. Harus terlihat. Kita tuh harus lucu. Nah gitu gimana? Betul. Ya cari lucunya aja yang paling sulit sih. Betulnya. Kalau cari panggungnya sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah ada. Bisa ada. Ada aja. Nyari kelucuan itu. Apalagi kan jaman sekarang ini. Jaman era yang terus berkembang ya kan. Stand up komedian lahir dimana-mana gitu kan. Komedi tuh berevolusi gak sih kan menurut lo? Perkembangan komedi kan katanya-katanya. Komedi tuh dari dulu. Plotnya bentuknya gitu aja gitu maksudnya. Ada pemancing. Ada playmaker. Ada pengumpan. Ada smasher gitu. Itu sering berjalannya waktu. Berkembang gayanya doang. Apa sebenernya. Titah komedi tuh kayak gitu. Emang kayak seperti itu. Tapi kalau sekarang kan udah berkembang tuh. Artinya karena televisi masing-masing tuh nyomot orang-nyomot orang-nyomot orang satu-satuin ya kan. Kalau dulu kan grup. 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 Misalkan The Kabayan. The Bodor. Jakarta Group. Ya kan. Kuartet Group. Macem-macem lah. Nah itu mereka udah grup per grup. Jadi artinya. Baru dibikinin acara TV. Iya. Artinya ada Cahyononya lah. Itu kan. Kalau empat sekawan ada derinya lah gitu. Kalau. Apa. Kayak. Di Amor. Ada. Jarwo nya. Ya kan gitu. Sekarang Jarwo malah jadi objek kan gitu. Tapi itu mah bukan aturan sih. Gak ada aturannya juga. Gak ada aturannya juga. Cuman yang paling enak itu. Lebih sulit. Ketika lu disatukan. Misalkan lu bikinin acara. Lu disatukan sama orang-orang yang belum pernah bekerja sama dengan lu gitu. Iya. Gak usah. Dia cuman ngodein. Gak usah ikutin. Lu gak usah ikutin lu begini juga. Klawak. Klawak. Iya. Malum lah. Pengen lucu lah. Udah lama gak ngelucu. Berarti ada tingkat kesulitan dong. Karena kan lu harus adaptasi. Ada. Membaca temen mau arahnya kemana nih. Betul. Karena kan komedi ada arahnya kan kak. Harus mempelajari. Harus mempelajari. Misalkan. Nah kalau kayak mau ngomong begini kan agak sulit. Dia mainnya sendiri. Maksudnya. Tek tokanya harus bener banyak ngobrol. Tapi kalau misalkan yang udah ketahuan karakternya. Kayak misalkan gue sama Jojon. Jojon tuh lucunya digimanain. Jojon lucunya kalau dikeselin. Berarti posisi gue ngeselin Jojon. Oh. Nah bolot. Bolot itu lucunya dimana sih. Lucunya bolot itu karena dia ngeselin orang. Berarti gue yang harus kesel. Gitu. Yang gue pelajari. Yang gue pelajari ya. Oke oke oke. Berarti. Berkomedi tuh butuh. Bijaksana dong. Butuh. Legowo dong. Butuh. Karena gak semua orang. Bisa. Misalkan ada. Acara nih. Berlima. Gak semua orang berlomba lucu kan. Perlu ada. Tempo. Ketika. Mangga gitu. Atau gue yang main. Timing juga ya kan. Kayak gue sama Andre aja. Kalau misalkan gue posisi obyek. Yang mau gak mau. Andre yang harus sikat gue. Kalau misalkan posisi gue. Andre nya yang obyek. Ya gue yang sikat Andre kan gitu. Oh gitu. Jadi kalau gue berada di salah satu karakter. Kalau karakter satu. Itu ya gue agak sulit sih sebetulnya. Tapi kalau gue bisa. AC-DC kan. Iya. Maksudnya karakternya beda-beda. Iya. Iya. Jangan AC-DC ntar pengertiannya beda-beda. Oh iya bener. Iya bener. Tapi kan kan ada beberapa pengalaman lucu. Pengalaman yang agak sedikit menakutkan di dunia lawak. Termasuk bongol juga. Ada beberapa teman-teman stand up komedian. Sampai digebukin pakai bambu. Hah? Ada. Oh. Ada. Kenapa? Dia stand up sambil nyopet? Nggak. Apa hipnotis seorang sepangku? Materinya menyinggung yang ada di situ terus ditunggu. Oh iya iya iya. Nah kan konon kabarnya pernah ada yang sampai dikencingin bang. Iya. Dilemparin air kencing. Air kencing kalau itu iya. Nah Kang pernah ngalamin yang seperti itu nggak Kang? Pernah. Dulu. Dulu waktu itu di daerah salah satu daerah lah ya. Nggak usah disebutin daerah Majelengka ya. Nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin. Oh iya. Itu lu sebutin. Biar lucu. Iya. Jadi posisi itu di penonton udah pada kobam semua ya kan. Kobam. Wah dikasih lawak mereka nggak terima. Pengennya terajana ya kan. Oh iya pengennya joget. Gitu. Joget. Joget. Orang kencing botol dilempar-lemparin sampai puntung rokok. Serius? Iya. Jaman kapan itu? Itu tahun berapa ya 97-98an lah. Jadi memang dulu tuh acara offer ada lawaknya kan. Iya. Gue sering cerita di waktu di net dulu ya. Sering cerita. Sampai panggung gue tuh di gergaji dulu pernah. Hah? Serius? Iya. Di kampung itu kan dari bambu tuh. Iya betul. Jadi ada yang hajat saudaranya lah yang hajat gitu. Dia ya agak pengaruh lah gitu. Mabok berat kan gitu. Minta lagu terajana. Kita malah ngelawak terus. Saya kesel dia. Digergaji. Digergaji belakang. Iya. Gue lagi ngelawak gitu. Lagi ngelawak. Ini apaan ya wakwek wakwek nih lu. Taunya pas dilihat orang lagi sambil mabok gitu wah. Gak udah ngelawak nih siang. Iya. Lucu kagak lu. Oke oke oke. Tapi ternyata memang suka duka seorang pelawak perform of air tuh luar biasa ya. Mongol juga begitu. Yang paling kesel tuh dunia lawak tuh apalagi kalo mendadak-mendadak kan. Kita dateng maksudnya kita kayak mau hadir kondangan. Tau-tau MC kagak nanya kagak ngobrol. Tau-tau nih adek pelawak nih dateng kita panggil. Kan mumet ya kan kalo gak ada persiapan. Belum ada lagi umpan. Nah kalo gua kan dia orang mati tuh. Hah? Dia orang mati? Iya. Lu suruh pelawak? Di Subang pernah ya? Iya di Subang orang meninggal. Jadi bapaknya udah dimakamkan. Habis pemakaman karena kan muslim langsung dimakamin. Pulang tuh gua disuruh ngibur ibunya istrinya yang nangis-nangis. Yangnya sedih. Iya. Eh ibunya ketawa gak berhenti gua dikasih gocing lagi. Gua ucap lagi pulang. Oh iya? Iya. Iya. Enak lu cari tuh kayak gitu. Cerem tau cari rumah. Cerem tau cari rumah. Gak apa-apa dapet gocap. Ya itu lho bang lu lah. Setiap stand up tuh bang. Setiap pelawak tuh kan punya namanya persona bang. Ya. Punya ciri khas. Akang jangan punya ciri khas dengan rambut. Dipirangin ya kan. Nah itu terbentuk ciri khas itu dari kapan kan? Dulu kayaknya api enggak nih. Api udah kuning tapi gak semua. Sedikit-sedikit lah gitu. Kesininya karena waktu itu gini. Jadi pas begitu api 2005 orang tuh cepet mengenal. Jadi gampang mengenal gitu dari ketiga orang itu. Oh ciri. Yang akhirnya dari situlah udah kuning aja deh. Gak apa-apa sekalian mengingatkan pada diri kita ya kan. Kalau yang kuning-kuning pasti ada ya kan. Ada sesuatu. Kadang juga coklat sih. Kalau udah lama. Ada lama itu mah. Ada lama itu mah. Minjo yang bener. Yang ngomong lu yang muntah. Tapi berarti kan sebuah persona atau ciri khas itu sangat penting untuk seorang pelawan. Ya penting. Penting lah. Jadi biar gampang untuk apa ditiruin sama orang gitu. Hmm. Kayak jojon ya kan. Baju segini. Bumis ini udah jojon. Kang Ibing. Ini serempang sarung. Peci. Miring. Udah gitu. Kalau komedian Sunda itu. Lu dulu emang niatnya ke komedi? Atau kan karena banyak banget kan. Lu nembang juga. Lu nari juga. Lu nari juga. Gua dulu nari. Gua dulu nari. Nari? Lu penari dulu. Penari. Penari tradisional Jaipongan Sur. Ya. Mentas. Mentas. Nama lu tuh Sur ya. Surya? Ya. Takut salah. Udah setengah jam orang baru nanya. Biar lucu sih. Iya biar lucu. Biar lucu sih. Apa tuh? Tadi apa? Iya. Nari. Nari. Lu nembang. Jadi. Nari dulu. Jadi setiap panggung tuh kamongong. Itu gua nonton lawak terus. Hmm. Akhirnya nyerep 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 nyerep. Sampai suka lah sama lawakan. Lawakan. Dari suka lawakan baru ke pengen gitu. Karena waktu di api pun lu. Yang nyiri. Lu yang kenapa lu nonjol banget kan karena lu sambil nembang. Iya mungkin itu nilai lebihnya lah itu mungkin. Iya. Waktu itu juara kan? Juara. Juara 1 ya. Juara 2 nya? Bajay. Limau. Limau ke 3. Limau ke 3. Bajay. Lu inget gak Kang? Lu dibayar berapa? Belum. Belum selesai lu pengen gak adik. Lu dibayar berapa pementasan yang paling kecil? Lu waktu lu nari gitu-gitu. Pertama dibayar itu tahun 89. Itu 10 ribu. 10 ribu? Iya. Gede gak? 89, 10 ribu tuh bisa dapet kijang kapsul kali? Enggak. Enggak. Fitsin 10. Kalau cepek 100 perang. Kapsul mau kemahalan. Yang puyernya paling. Obatnya kijang kapsul. Kijang puyir bubuk tuh jalan. Jadi 10 ribu paling rendah kan? Yang termahal Kang. Selama karir. Relatif lah kalau itu malah. Tapi ke offernya pasti lebih gede kan? Ya Alhamdulillah. Kalau kita milih mau gede ya mendingan offer. Tapi itu juga kalau ada. Kalau gak ada juga ngapain gue pilih ya kan? Ya ngapain dipilih kan gak ada. Jalanin aja. Oke oke. Tapi kan Kang. Otomatis untuk menjadi seorang pelawak kan butuh proses. Apalagi sekarang udah di tiktok dimana-mana itu. Kayaknya orang ketawa langsung dianggap pelawak. Menurut Kang bagaimana? Apakah memang harus butuh proses yang mateng. Untuk bisa menghasilkan karakter seorang pelawak yang mumpuni. Atau tiktokan aja udah jadi? Enggak. Perlu proses. Perlu proses. Kalau misalkan yang viral-piral dari tiktok gak lama juga sih. Kalau dia fondasinya gak kuat. Proses lah. Gue aja menuju ke nasional itu kurang lebih 20 tahun. Kurang lebih. 20 tahun? 20 tahun menunggunya gitu. Jadi panjang banget. Apa yang bikin lu sabar nunggu bahwa tetap yakin ini nih jalan gue nih. Ini jalan gue nih. Karena kan kita pasti ada di persimpangan antara kayaknya gue gak berhasil nih. Karena gue pikir. Gue yakin bahwa anugerah dari Tuhan ya itu. Jadinya kalau misalkan gue cari yang lain lagi gue nol lagi gitu ya. Ya kan misalkan gue mau jadi PNS. Gue harus sekolah lagi jadi PNS. Gue jadi polisi misalkan sekolah lagi. Kalau itu kan udah ada bakat dari Tuhan ya udah gue manfaatin itu. Dan gue harus konsisten. Konsisten gitu. Oke. Jangan sampai ketika job berkurang terus nyaleg. Ya gitu. Itu yang harus gue. Harus gue pertahanin itu. Eh tapi ada yang nawarin kan? Apanya? Banyak. Banyak. Kenapa lu ngomong? Itu yang menjadi perang batin. Kenapa lu ngomong? Ya karena gue bukan bagiannya Sur. Maksudnya? Eh Surya ya bener kan? Iya udah 2 kali. Bukan bagiannya Sur. Bukan bagiannya gimana? Lu tuh panjangnya Surya doang kan gak ada 16 ya kan? Gak ada itu rokok. Oh iya. Surya setengah gue panjangin gue. Jadi Surya ketengah. Gimana Bang Sul? Ya bukan gue gitu loh. Tapi temen-temen lu kesana? Ya gak apa-apa. Tapi lu ngerasa bukan disitu? Iya maksudnya gue gak pinter untuk hal itu gitu. Berarti dengan semua yang lu dapet sekarang nih Kang? Dengan alhamdulillahnya anak lu karirnya bagus juga. Dan udah pada mau remaja sekarang paling kecil? Paling kecil umur 9 tahun. 9 tahun. Lu merasa sudah fulfill belum? Sudah selesai belum tugas lu sebagai seorang bokap gitu? Belum. Dengan apa yang lu udah perjuangkan selama ini kan lu berdarah-darahnya gitu? Belum. Membiarkan anak-anak lu menikmati. Belum? Belum. Apa yang lu rasa lu belum achieve? Ya masih berjuang lah selama gue masih hidup ya gue harus terus berjuang. Belum 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 merasa sempurna udah baik menjadi seorang bapak udah baik menjadi seorang entertain. Masih perlu banyak perjalanan dan juga pelajaran yang harus gue jalani. Oke. Sementara lu komedian. Komedian tuh kan katanya anak-anak kecil aja udah manggilnya udah bukan om lagi. Ya. Di jalan tuh sule, sule. Dan temen-temen anak lu mungkin ada yang kayak gitu juga. Ada. Itu biasanya Iki yang marah gitu. Kenapa? Ya nggak terima lah bapaknya gitu ya. Di sula-sula ini? Iya. Terus ya lu aja kadang-kadang bilang sula-sula sama gue gitu kan. Anak orang lu marahin ya. Santai aja udah. Iya, iya, iya. Karena gue juga dulu waktu kecil pas begitu Kang Ibing mau naik panggung. Bang ya, bang ya, bang ya. Serius? Jon, Jon, Jon. Iya karena kita merasa dekat gitu. Merasa dekat. Oke. Cuma nggak ada harganya aja lah. Ya kan? Nggak ada karirannya gitu. Kalau anak orang mah nggak masih mending ya kan? Kan anak orang nih misalkan. Di jalan. Nih Sule. Oh berarti gue terkenal. Ini mah pulang ke rumah. Pas begitu buka pintu anak gue. Yeh Sule pulang ya. Gak ada harganya. Tapi kan kan konon kabarnya informasi. Informasi yang kita dengar adalah kan Iki menjadi salah satu sosok yang membuat Kang Sule ikut audisi. Iya betul. Itu gimana ceritanya Kang? Kok dia kayak maksain bapaknya ikut audisi? Nah. Jadi dia udah tau dari umur dari apa namanya perut. Sampai dia lahir. Sampai dia umur 4 tahun waktu itu. Dia tau kalau bapaknya suka ngelawan. Oke. Gitu. Nonton TV waktu itu masih TPI. Televisi pendidikan Indonesia. Karena waktu itu TV nya senang. Terdidik sekali. Iya betul. Iya betul. Aduh. Terus gimana ceritanya Kang? Apa dia maksain? Ada promonya. Iki nonton. Terus. Ya ya tuh katanya ada lomba lawak. Ayah menang pasti. Ikutan gitu. He he. Umur 4 tahun kalau gak salah. Oke. Oke. Udahlah ikutan gitu. Udah ya? Enak aja lu. Masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nih. Gua tertarik dengan sosok lu sebagai bapak di rumah gitu. Lu kan harus membedakan. Membedakan. Lu bercanda mulu gitu maksud gua. He he he. Kenapa jadi antusias banget sih. Gua anak gua kan belum masih kena kecil-kecil ya. Gua belum tau gimana caranya bersikap ketika. Gua satu sisi gua harus jadi temen mereka. He he. Satu sisi gua harus jadi seorang bapak yang bilang gak boleh. Atau lu marah gitu. Ampe sekarang lu masih marah gak sama Iki? Gak pernah. Kenapa? Maksud gua metodenya kan beda-beda. He he. Apa yang bikin akhirnya Iki tuh respect sama lu. Lu bukan takut sama lu. He he. Ya udah gua ngerasain dulu. Gak dijual ini. Gak dijual. Ya ya ya. Gua mau jual ke dia kan. He he he. He he he. Apa gua ngerasain waktu dulu kecil gimana. Ngerasain bagaimana dimarahin sama orang tua. Hmm. Bagaimana disiksa sama orang tua udah ngerasain gitu. Jadi gua rasa ya udah enjoy aja lah sama anak-anak gitu. Sama semuanya lah gitu. Tapi. Jadi gua tuh bebas. Bebas aja? Ya bebas aja maksudnya. Yang penting bisa menjaga norma-norma lah gitu. Hmm. Tapi ngomel masa gak pernah? Ya sesekali aja buat apa juga lah. Ngomel juga cape lah. Hmm gitu. Akhirnya kan gak dituruti juga. Kita capek energi keluar. Diomelin doang. Tetep aja gitu kan. Misalkan gak sekolah. Hmm. Ngomel ngomel. Terus besoknya gak sekolah juga. Oh gitu. Iya. Jadi mendingan ya udah. Yang penting udah tau waktunya sekolah gitu. Ya dulu kan kita masih ngerasain dipukul lah orang-orang gue. Beuh. Gue paling-paling itu. Beuh. Di sekolah kita hampir tiga bengko merah kayak pesunan. Pakai lidi tiga. Beuh. Atau enggak pakai sarung buntut monyet. Ujungnya pakai batu. Jebros. Serem banget. Loh iya. Pakai batu. Pakai batu. Begitu di kampung. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik. Misalkan mabok gitu. Mabok. Udah. Abis. Sekarang katanya udah punya YouTube. YouTube keluarga gitu kan. YouTube Sulai Channel itu 2015. 2015. Kalau yang Sulai Family ini baru setahun lah. Baru setahun. Agak kepayahan gak sih Kang? Lu merasa kepayahan gak sih? Karena lu termasuk orang yang niat loh. Di tengah-tengah kesibukan lu yang padat, parah banget. Lu masih bisa bikin film. Ya. Masih bisa bikin video klip single. Terus belum lagi yang komedi-komedi singkat. Ya. Bahkan lu bikin YouTube. Lu ngapain gitu maksud gue. Di antara kesibukan lu capek banget. Gue tau lu capek banget. Tapi lu masih punya energi untuk bikin itu gitu. Ya. Gue berpikir begini. Dulu viewers masih kecil. Dulu gue berpikir bahwa ditonton atau tidak. Laku atau enggak. Yang penting gue bikin, 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 bikin. Udah. Oke. Dan sekarang hasilnya? Ya. Sekarang hasilnya Alhamdulillah. Karena kan kalau YouTube itu dari zaman dulu sampai sekarang. Itu ada laporan per videonya berapa, per videonya berapa gitu. Ya belum terus kan. Jadi selama gue ada waktu daripada gue pegel-pegel. Ya gue mendingan dipakai kerja. Hmm. Oke. Berarti lu emang termasuk orang yang workaholic. Bisa dibilang gitu nggak? Nggak tau tuh. Kerja terus gitu? Ya kalau itu iya. Kalau nggak bisa diem gitu di rumah. Nggak bisa diem. Ada aja yang dikerjain gitu. Gue tuh kalau diem. Ah lemes gitu. Lemes. Iya gitu. Makanya kadang-kadang dia sarapan bongkar ubin. Pasang lagi. Tembok dicocorin. Benar. Dipahat. Lester lagi. Keserin rumah tetangga. Keserin rumah tetangga. Lo masih bacain komen-komen orang nggak sih Kang? Di Youtube lo? Hmm. Kadang. Kadang? Kadang. Soalnya emang lo pernah ikut live-nya Kang Sule. Gue teriakin, KANG! Nggak dibacain. Soalnya, Ih cepet banget nih. Otomatis kita nggak mungkin kebaca. Tapi kalau di kolom komen, kita baca lah. Baca. Di Instagram juga lo masih baca? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Kalau lagi santai gitu kan. Daripada nggak ngapa-ngapain, mendingan baca komen. Kan nggak bisa diem, nanti lemes. Betul. Lemes banget. Ntar Ubin gue rusak lagi. Iya bener. Dirusakin lagi. Ini juga lagi bongkar rumah juga ya gue. Lagi bongkar rumah pengerak. Gue kalau nggak ada kerjaan, lo bongkar rumah. Ganti lagi. Sobohin. Ganti pasatnya. Kebanyakan duit nih orang ini. Eh Kang ngomongin masalah. Rezeki. Hobi lo tuh apa sih sebenernya? Lo punya motor. Dua, tiga. Dipoto, foto, foto, dijual. Lo punya mobil sport. Dipake shooting beberapa kali. Ditaro di rumah. Lo temunya apa sih? Nggak tau. Gue juga kadang, gue ngaca apa yang dikatain sama lo. Kenapa? Mau lo apa sih? Beneran? Gue bingung. Oh ya? Gue mancing nggak hobi. Main bola nggak hobi. Nonton bola nggak juga gitu. Motoran nggak? Motoran juga nggak terlalu. Main mobil? Sempet kan lo main mobil banget kan? Nggak. Nggak juga? Nggak, gue nggak tau. Gue tau Mustang aja gue dari si Iki. Oh Iki yang nggak siap? Iya. Gue nggak tau. Kadang-kadang merek mobil ini ada merek apanya gitu. Gue nggak tau. Iki yang pilihin? Iki gitu. Hmm. Jadi gue juga bingung hobi gue apa. Lo pake, tetep lo pake kan? Hobi gue kerja kayaknya. Iya. Karena barang-barang itu lo pake buat kerja juga kan? Iya. Itu habis itu jual. Terus ngapain beli? Beli motor mahal-mahal gitu kan. Habis itu dipake tiga kali. Udah. Nggak keurus. Ya, Aki mati. Iya kan? Kasian ini. Berarti emang lo nggak ada? Maksud gue pelarian, laki-laki kan katanya harus ada pelariannya. Ke hobi segala macem. Apa emang ngeriung dirumah aja? Karena kan ada beberapa kru juga yang memang tinggal dirumah kan? Apa ngeriung bersama mereka aja udah termasuk? Iya. Stress releasing buat lo? Itu. Sama istri, sama anak. Itu paling. Berarti selain lo kerja, lo spending waktunya dirumah? Di rumah. Abis dirumah? Iya. Apalagi sekarang kan banyakan order-order kan YouTube. Jadinya banyakan dirumah. Coba ikut olahraga lah sama kita sekali-kali kan. Kita mini soccer, badminton. Badminton bisa? Main bola gitu. Badminton alhamdulillah. Badminton bisa? Bisa. Kang Sule yang disukai olahraga apa bang? Olahraga... Renang dia dirumah. Renang. Tapi renang juga nggak terlalu ini lah. Kepake nggak sih kalau renang dirumah Kang? Kepake. Selain buat konten, beneran buat olahraga gitu? Kalau beneran buat olahraga nggak. Enggak. Enggak. Paling buat main anak-anak aja. Ini juga mau gue bongkar. Diganti. Udah pertanyaannya, kepake nggak nih? Gue jadi kepikir. Ya juga ya. Iya. Karena gue kalah di rumah. Tapi mau ada kolom renang. Terus gue pikir, kepake nggak ya? Nah kepakenya gini, Sur. Jadi untuk relaksasi, Pak Mongol. Jadi kan ada gemerci kain. Oh jadi suara itu yang membuat menenangin diri gitu? Betul, menenangin diri. Nyari ide apa ya gitu. Tiba-tiba tidur, ide nggak ada. Lo ngapain merenung? Lo ngapain gari ide? Ngapain butuh kolam buat tidur? Ngapain butuh kolam mahal perawatan kolam renang. Tapi minimal kan kalau susah tidur, gue kebawah kesitu dengerin cer 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 daripada kita dengerin di Youtube kan kuota. Mendingan dengerin langsung. Iki itu kan udah berpenghasilan. Masih minta duit nggak ambil? Udah jarang sekarang. Tapi masih minta? Ngasih sekarang justru. Justru ngasih? Oh ya? Ya ini ada uang nih segini nih mau nggak? Nggak usah aku pake aja gitu. Kenapa? Ya kan gue juga ada. Kan persembahan anak. Ya anak kan pengen. Ya gue hormati keinginan ngasihnya gitu. Tapi ya udah lah gue juga udah ada gitu. Nggak mesti diambil? Nggak mesti lah. Nanti aja untuk adek-adek kamu. Oh iya iya iya. Jadi ternyata tetap mendidik kakaknya untuk care juga kepada adek-adek. Iya betul. Papa udah punya duit sendiri. Iya iya iya. Anak gue belum ngasilin duit nih udah umur 6 tahun. Coba dong bikin dong bikin Youtube. Khusus buat anak kamu. Ya dari dulu nih selalu orang yang bilang, Sur ayo bikin Youtube. Sur ayo bikin dari sekarang nanti telat. Oh iya bener Sur. Itu tuh warisan buat anak lu nanti Sur. Ketika lu meninggal nanti. Nggak tau mau lu dua atau dia dulu. Ya nggak tau jangan. Nggak tau kan kita nggak tau. Itu kan masih ada Sur. Iya. Cuman jangan ngomongin warisan dulu kan. Sekarang kita masih hidup. Emang ada yang sakpi perut kok ngomong warisan. Bukan itu wasiran. 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 Kang Sule tuh sangat menghormati Abah. Betul. Nah. Apa yang sudah Kang Sule lakukan. Apa yang membuat Abah tuh jadi lebih tambah bangga? Yang pertama gue belum bisa ya membayar kebaikan Abah ya. Tapi ada satu yang membuat meneteskan air mata Abah itu ketika Abah cita-citanya pengen ke lihat Abah. Alhamdulillah udah sampai di sana. Itu doang. Nggak seberapa sebetulnya. Iya bener. Kalau untuk menghormati ya gue harus menghormati lah. Dan ada penyesalan dulu ketika gue masih muda gue jauh banget sama Abah gitu. Jadi gue terlalu mencari kegiatan mencari uang. Setelah tiada akhirnya menyesal gitu. Gitu. Jadi ya supaya gue juga nanti. Ya maksudnya gini Sur. Mohon maaf ya. Iya. Jadi kadang lu juga pasti nanti ngerasain ketika lu deket sama orang tua. Jauh sama orang tua nanti akan lu rasain sama anak lu. Udah gitu aja lah. Iya pasti. Iya kayak gue sama Iki sama Putri. Sekarang mereka udah sendiri-sendiri. Gue kadang-kadang ngelamun, diem. Dengan gemercik air itu tadi. Di kolam renang tadi. Yang mau rencana gue bongkar tadi. Pikirin. Oh iya ya bener ya. Jadi kadang kita sedih juga. Ya gue juga dulu begitu. Yang akhirnya itulah yang mau ngobati. Ya berarti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Tocmo. Thank you kak Tulek. Terima kasih. 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 Terima kasih.